2013 penuh kesan salah satunya karena ada di tahun ini muncul beragian gebrakan-gebrakan diantaranya dari gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo, wali kota Bandung Ridwan Kamil dan wali kota Surabaya Tririsma hari ini. Ya gebrakan-gebrakan mereka membuat rakyat kembali menaruh harap akan adanya perbaikan di negeri ini. Liputannya sekaligus menutup net 5 semoga 2014 membawa kebaikan buat kita semua. Saya Rahma Hayuning Dian dan saya Zendizan terima kasih dan selamat tahun baru. Sebagai ibu kota negara mestinya kita bisa dijadikan contoh daerah-daerah yang lain. Tetapi ya kita ngomong apa adanya persoalan, masalah, masih bergunung-gunung, masih bertumpuk-tumpuk. Masalahnya banyak sekali yang harus diselesaikan mulai dari kualitas hidup masyarakat yang belum tersentuh oleh pembangunan masih banyak. Macetnya, banjirnya meskipun sudah dikerjakan, ya biasa namanya pro dan kontra. Yang paling penting cara pendekatan, cara penyelesaian masalah itu dengan pendekatan-pendekatan lunak. Meskipun pada titik akhir kalau memang sulit kita juga bisa tegas, bisa tegas. Ya biasa ada benturan dikit-dikit, gesekan dikit-dikit, gak apa-apa. Itu kan menjadi warna-warni yang ya memang harus kita jalani, keriga, kecil, kecil, biasa. Jadi saya menganggap ya biasa saja. Saya gak pernah merasa sulit, apalagi capek. Nggak, biasa-biasa. Jadi ya kita jalani, kita jalani kerja pagi sampai tengah malam sampai pagi pun ya kita jalani. Memang ini adalah tugas yang dibebankan masyarakat kepada kita. Nanti akhir 2014 kita harapkan dan perubahan-perubahan itu mulai dirasakan. Mulai nampak, mulai ada perubahan dan ya perubahan itu menjadikan kita lebih baik. Menjadikan kita semua punya peranan, semua punya pengaruh lah saya kira. Kalau apa? Ya kalau musik itu apa? Memberikan semangat. Sering juga memberikan inspirasi ya. Tapi yang paling penting semangat lah. Kalau musiknya mengebrak ya semangatnya beda. Dengan yang musiknya mellow gitu. Keluarga ya selalu mendorong dan ya mengerti ya bahwa tugas saya sekarang ini memang harus merupakan konsentrasi, merupakan waktu sehingga banyak hal-hal yang berkaitan dengan keluarga itu menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Karena memang tugas ini bukan tugas yang enteng, tugas yang berkaitan. Ya kalau bicara tentang Bandung ya, Bandung ini bukan sebuah kota lagi buat saya. Bandung ini udah perasaan. Sebuah cinta lah gitu. Jadi memang niat jadi wali kota juga ingin bekerja. Membereskan kota yang sekarang sedang banyak masalah. Tapi dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Selama 2013 saya baru 3,5 bulan ya. Kerjaan rumahnya banyak tapi pelan-pelan. Yang bisa tidak banyak biaya kita kerjakan dulu, reformasi-reformasinya. Tapi insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama harusnya perubahan-perubahan itu bisa. Kebetulan juga buat saya pribadi 2013 itu tahun yang bersejarah. Saya tadinya nggak niat maju juga tiba-tiba karena situasi akhirnya maju. Dari sisi infrastruktur, kota Bandung ini mengalami masalah yang tipikal dengan masalah kota-kota lainnya. Masalah banjir, macet, sampah, dan kualitas jalan. Setiap kebijakan publik selalu mengundang konsekuensi. Jadi artinya kombinasi pro dan kontra ini kita lihat saja sebagai sebuah masukan. Kadang-kadang sebagai pemimpin ya kita harus ambil keputusan tidak populis gitu. Tapi yang menurut nalat kita benar, menurut hati dan etika kita benar. Setelah itu ya kita tanggung jawab saja. Negeri ini sedang punya problem peradaban. Saya tidak boleh menyerah. Kalau saya menyerah berarti saya mewariskan masa depan yang rusak, yang sakit kepada anak-anak saya, cucu-cucu saya. Saya sih optimis Bandung bisa baik lagi. Karena mesin birokrasi juga gimana pemimpinnya. Warga juga bergerak, tidak bergerak, gimana ajakan pemimpinnya. Jadi saya ingin jadi pemimpin yang mengajak. Harapannya di akhir 2014 saya ingin mempersembahkan sebuah wajah Bandung yang relatif, baru, yang kreatif, yang optimis. Sebagai penggalan bahwa di sisa nanti 4 tahun lagi terwakili oleh 2014 yang penuh dengan inovasi. Surabaya sudah mulai mendekati mimpi saya sebagai rumah oleh warganya. Cuma memang masih ada beberapa PR yang harus saya selesaikan. Tapi saya yakin saya dibantu warga Surabaya. Kita mampu menyelesaikan PR-PR itu. Ya saya ngerasa memang ini sudah mulai jadi rumahnya, rumah warga Surabaya. Meskipun untuk itu saya kerjanya keras sekali. Karena saya harus menjaga kebersihan, kemudian saya harus menjaga keindahan, saya harus menjaga keamanan. Jadi sedikit saja saya gelap, saya suruh nambah lampu, sedikit kotor saya harus bersihkan. Karena tidak bisa kemudian, kalau rumah kan untuk nyaman ditinggalkan harus nyaman. Ya yang belum selesai adalah sedikit masalah di banjir, di tempat-tempat tertentu. Yang kedua, saya harus menyiapkan warga Surabaya menjadi bisa bersaing nanti karena 2015 itu sudah apa. Oh warga Surabaya itu warga yang luar biasa. Sekali dia diperhatikan, disentuh, maka dia akan bisa kita gerakan. Bahkan luar biasanya, saya kira susah nyontok warga Surabaya, kegotong-ronyongannya dan kekompakannya. Susah ditiru, betul. Ya saya ingin warga Surabaya bisa kompetisi dengan warga-warga lain karena kan sudah afta di ASEAN ini. Saya ingin warga Surabaya juga ikut terima, dia bukan orang yang kala, tapi dia bisa bersaing. Berkat saya dengan cara yang baik, karena itu kan saya harus mempersiapkan orang Surabaya. Saya yakin dengan semangat yang selama ini ada, saya yakin warga Surabaya bisa bergerak. Nah kalau, apa namanya.